Pemirsa Laros Komuniti menggandeng Ika Wangi Kota Sorong menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir di Kota Sorong. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban para korban banjir di Kota Sorong. Ikatan Keluarga Jawa Banyuwangi bersama puluhan pemuda yang tergabung dalam Laros Komuniti kembali menggelar bakti sosial dengan membagikan bantuan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan bayi bagi korban banjir di Kota Sorong. Bantuan tersebut didistribusikan langsung ke sejumlah lokasi terdampak banjir seperti Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Kelasabi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong. Ketua Ikatan Keluarga Ika Wangi Kota Sorong, Supri Yatno, memberikan apresiasi kepada Laros Komuniti Kabupaten Sorong yang telah menggerakkan kegiatan sosial dalam rangka membantu warga kota yang terdampak banjir. Kepada Laros Komuniti yang telah menyumbangkan sedikit rejeki ke daerah BTN korban banjir. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Laros Komuniti mudah padan dengan dibantunya makanan dan obat-obatan. Ikatan Keluarga Ika Wangi Kota Sorong dan Laros Komuniti tambah oke, tambah jos, tambah sip, bersatu, kita teguk, bercerai, kita retuk. Laros, saya minta junggu. Ikatan Keluarga Ika Wangi Koordinator Laros Komuniti Kabupaten Sorong, RIT1, berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mempercepat pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Kota Sorong. Dari relawan Laros Komuniti Kabupaten Sorong, disantui oleh saudara-saudara Ika Wangi Kota Sorong, baki sosial, bagi-bagi, makanan, obat-obatan, dan berjalan lain mudah-mudahan bisa membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kena tampak banjir. Harapan kita mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi, banjirnya sudah terpusai, kemudahan warga sini bisa beraktifitas lagi. Ketua RT3 RW1, Fubianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Laros Komuniti dan Ika Wangi yang telah membantu meringankan beban warga BTN yang terdampak banjir. Saya sebagai Ketua RT3 RW1 Keluaran Kelas Abi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Kerukunan maupun anggota Kerukunan Ika Wangi dan Laros. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan Bapak, Ibu, Kerukunan yang selalu memperhatikan warga saya yang ada kena musibah banjir, mudah-mudahan bantuan nasi yang telah diberikan oleh kerukunan Ika Wangi dan Laros bisa diterima oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat saya dan mudah-mudahan kedua kerukunan diberi selalu, diberi kesehatan, keselamatan.